Meski hujan terus mengguyur sejak Rabu pagi, antusiasme warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur di ikon kota Jakarta ini tetap tinggi. Daya tarik Monumen Nasional atau yang dikenal Monas bertambah pada masa libur Natal dan Tahun Baru dengan hadirnya dua unit bus listrik Trans Jakarta yang terdiri dari satu ukuran medium 9 meter dan bus single dengan panjang 12 meter. Para pengunjung Monas bisa menjejal bus tanpa emisi gas buang yang tengah diuji coba ini secara gratis plus mengantar mereka keliling kawasan Monas. Kali ini saya berada di bus Trans Jakarta listrik yang memiliki dimensi atau panjang 12 meter. Itu artinya kapasitas penumpangnya pun cukup banyak. Ada 30 seat tapi bus ini bisa menampung sampai 60 orang penumpang. Lalu apa bedanya dengan bus Trans Jakarta biasa yang menggunakan bahan bakar minyak? Kalau dari pengalaman saya kali ini saya tidak mendengar sama sekali ada suara bising dari mesin ataupun jago dari suara knellpot yang biasanya sampai terdengar ke dalam kabin. Nyaman. Selain minim bising, bus yang diproduksi di Tiongkok ini mampu menempuh jarak 400 kilometer selama 17 jam dengan bekal baterai berkapasitas 34 kilowatt per jam. Bus yang dilengkapi kamera CCTV ini juga mampu melaju dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Enak, lebih baik dari yang bahan bakar minyak. Ya, lebih stabil, ramah lingkungan, dan nggak bising. Nggak bising ya? Berharap nggak kalau bus listrik ini nantinya juga akan lebih banyak lagi dan bukan hanya uji coba saja? Iya, pastinya berharap banget lah di Jakarta ini biar polusi udara makin menurun. Harapan warga ini akan segera terwujud. Pasalnya Direktur Utama Trans Jakarta Agung Wicaksono menyatakan bus listrik akan segera mengaspal pada 2020. Sambil juga ini adalah kesempatan terakhir uji coba tanpa berbayar di kawasan yang tertutup karena kita dalam proses untuk menuntaskan izin. Jadi izin-izin dari perhubungan sudah selesai, dari perhubungan sudah selesai, tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan STNK, urusan pajak kendaraan bermotor, dan biaya balik nama. Nah, maka begitu itu selesai di awal 2020 kita akan bisa beroperasi bus listrik secara komersial di jalanan. Di 2020 kita targetkan, terutama pada saat ada Formula E, kita inginkan dari Pemprov itu menginginkan Trans Jakarta bisa mengantar penontonnya dengan menggunakan bus listrik. Jadi kita akan siapkan, mungkin paling tidak bisa 10 unit nantinya di bulan Juni 2020. Bagi Anda yang ingin turut menjajal bus listrik Trans Jakarta, bus ini beroperasi mulai pukul 10 pagi sampai pukul 6 sore sejak 24 Desember 2019 sampai 2 Januari 2020. Mahardika Utama, Andriawan Saputra, Jakarta